Dharma Satya Nusantara gencar galang kerjasama strategis ke depan perseroan akan terus menyasar pasar global. Emiten perkebunan PT Dharma Satya Nusantara TBK baru-baru ini menandatangani kerjasama dengan IREK Singapore PTI LTD untuk memasuk cangkang kelapa sawit atau palm kernel shell. Kerjasama ini dilakukan melalui anak perusahaan perseroan yakni PT Dharma Sumber Energi atau DSE. Direktur Utama Dharma Satya Nusantara Andrianto Utomo menjelaskan kerjasama ini dilakukan lantaran selama ini cangkang kelapa sawit dari hasil pengolahan tandan buah segar atau TBS menjadi crude palm oil atau CPO hanya digunakan sebagai bahan bakar di boiler. Kerjasama ini membuka peluang perseroan untuk mengekspor palm kernel shell ke Jepang sebagai bahan baku bagi pembangkit listrik berbasis biomasa yang dimiliki oleh IREX. Cangkang sawit yang diproduksi oleh pabrik DSN sudah tersertifikasi oleh RSPO oleh Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri di Jepang. Andrianto menambahkan kerjasama ini sejalan dengan rencana perseroan dalam menerapkan kebijakan keberlanjutan atau sustainability yakni dengan memanfaatkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi CPO menjadi produk yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan prinsip-prinsip perama environmental, social, and governance. Pada September lalu, perseroan melakukan commissioning atau instalasi bio CNG yang pertama yang mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit, palm oil mill effluent, menjadi energi terbarukan. Adapun IREX Singapore PTI LTD merupakan anak perusahaan dari IREX CO LTD, sebuah perusahaan publik dan terkemuka di Jepang yang berpengalaman dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga biomasa.